Intro Baik Buya kembali kami akan membacakan pertanyaan termasuk dari sosial media Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf saya Alhamdulillah dari Bali izin bertanya mengenai sholat Kejadiannya saya perjalanan di dalam mobil dan belum sholat asar Lalu saya bertanya untuk sholat asar dimana Salah satu orang di dalam mobil menjawab Jika sudah sampai tujuan Jika sudah sampai tujuan Padahal jika dihitung nanti tidak akan kebagian waktu asar Lalu saya bertanya kenapa tidak mampir ke salah satu masjid di jalan Lalu dijawab lagi karena mengantisipasi penularan virus corona Jika sholat diular masjid Jadi kami sampai di tujuan waktu azan maghrib dan langsung sholat Asar dan maghrib itu bagaimana hukumnya Buya Jika harus menggantinya dengan bagaimana Buya Terima kasih atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada orang jahat Sehingga kita tidak memungkinkan untuk sholat di masjid Maka selagi mungkin kita sholat di mana saja Mungkin ada di sebuah jalan aman besar Dan kita bisa menyebabkan jalan itu milik umum Tidak disebut gosok Kita bisa sholat di jalan Di pinggir jalan Kalau ditanya orang-orang harus izin Kalau di jalannya mungkin Sebab kita menemukan jalan Seperti di jalan tol sekalipun Ada tempat yang untuk istirahat Bukan res area bukan Kita sering melakukan seperti itu Karena takut kehabisan sholat Waktu sholat Kita mampir berhenti Wuduk dengan Segelas air Kita mampir sholat Tidak ada istilahnya menunda sholat itu Tidak ada Yang bisa di jama' Hanya duhur dengan asar Maghrib dengan isya Kalau asar dengan maghrib Tidak boleh di jama' Jadi Anda harus sholat Tidak ada alasan tidak sholat Kalau betul khawatir Takut masuk masjid nanti Tercemar Karena mungkin disitu apalagi Mungkin zona merah Di kampung di masjid itu Adalah masjid yang bahaya Anda dengar Anda tidak usah mampir Cari tempat lain Yang tidak ada masjid Yang tidak ada keramaian orang Jika itu pun ternyata susah Anda sholat Di atas kendaraan Anda bisa kembali Dalam buku kecil Yang kami tulis adalah Solusi sholat Di saat jalan macet Itu masuk Pembahasan ini juga bisa Anda turun tidak mungkin Sama sekali tidak mungkin Jalannya jalan tol atau jalan Sholat pinggir jalan pun Tidak mungkin Kalau masih sholat pinggir jalan Mungkin Ya harus Tidak ada air Tayamum Nanti ngulang Yang penting tidak dosa dulu Kalau tidak Maka Anda sholat Di atas kendaraan Arahnya tidak arah keblat Tidak ada masalah Karena memang kendaraan Berjalan ke arah timur Anda sholat tidak arah keblat Cuma catatannya Karena Anda sholatnya Tidak mengarah ke keblat Maka nanti Harus Anda ulang Jadi waktu Anda maghrib Nanti Anda sholat Lagi asar Cuma sholat asar Anda melakukan Di atas kendaraan Anda cukup Tidak dosa Itu sudah luar biasa Tidak dosa Tapi kalau Anda biarkan Tidak sholat sama sekali Anda dosa Maka tidak ada istilah Meninggalkan sholat itu Tidak ada Jadi kalau tidak bisa turun Anda sholat di atas kendaraan Kalau turun betul darurat Tidak mungkin turun Maka Anda sholat di atas kendaraan Kalau bisa menghadap ke keblat Kalau menghadap ke keblat Tidak perlu ngulang Dengan buduk Tidak ada buduk Tayamum Kalau ternyata Tidak bisa buduk Tidak bisa tayamum Tidak ada buduk Tidak ada debu Perjalanan Takut Tidak bisa turun Maka ini harus Sampai tujuan Maka Anda sholat di atas kendaraan Dalam keadaan Tidak punya buduk Tidak punya tayamum Menghadapnya pun Ke arah mobil Anda terserah Cuman Nanti setelah Sampai tempat yang aman Anda ulang Kok mengulang? Iya Karena sholat Anda tidak terpenuhi syaratnya Cuman Yang penting adalah Anda tidak dosa waktu tadi Ini yang Ilmu ini yang sering dilupakan Jadi orang begitu mudah meninggalkan sholat Tidak Sholat ini adalah Saat-saat indah Kita menghadap kepada Allah Artinya Biarpun kita dalam keadaan Tidak punya buduk Karena tidak ada air Tidak bisa Maka kita melakukan sholat Sholat begini Ya Allah ini yang bisa aku lakukan Ya Allah Begitu Laporan kepada Allah Ini munajat Ngadap kepada Allah Seperti itu Jadi jangan sampai Ada yang meninggalkan sholat Tidak ada alasan Meninggalkan sholat Selagi akal masih ada Tidak bisa duduk Baring Tidak bisa berdiri Tidak bisa duduk Baring Tidak bisa baring Tidak bisa Tidak bisa Tidak suka-suka Yang penting jangan Jangan sampai meninggalkan Sampai menggerakkan sholat Dengan pelupuk Dengan gerakan sholat Dengan pelupuk matanya Dengan isarat Atau bahkan menjalankan sholat Dengan hatinya Seperti itu Allahu'alam Bissawam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!